Intro Baik, di video yang ketiga ini kita akan belajar menggambar part yang bernama Plat Adjuster Mealing disini saya sudah punya sketchnya dan disini saya lupa menambahkan dimensinya adalah 10 langsung saja kita praktekkan menggambar di Autodesk Inventor disini saya sudah menyiapkan directory baru dari copy paste dari video yang sebelumnya video 1 dan 2 langsung kita double klik disini masih kosong seperti biasa langsung kita buat create 2 disket kita plane yang tanpa atas kita klik kemudian seperti biasa kita buat plate angel material ketika membeli disini adalah ukuran 100 100 kali 38 dengan ketebalan 19 kemudian kita ketik disini ukurannya 100 dan ini adalah 38 mili finish sketch kemudian extrude ke dalam dengan ketebalan 19 enter enter oke bendanya sudah jadi kemudian kita extrude yang lain kita ovalan terlebih dahulu ya ovalan yang ini dengan cara klik create 2 disket lagi di permukaan atasnya kemudian saya kasih garis bantu center kemudian to center disini saya point titik dan disini titik jaraknya adalah 41 dan 23 bor 18 dari sini adalah 41 enter dan disini 23 enter finish sketch hole diameter 18 oke kemudian saya extrude lagi untuk membentuk ovalan banyak cara untuk membuat ovalan kita bisa menggambar kotak kemudian membuat lingkaran kemudian di extrude semuanya itu juga bisa tapi saya menggunakan teknik pengeboran terlebih dahulu kemudian kita extrude disini yang cut extrude cut dan extend nya kita ganti yang al oke oke ovalan sudah jadi kemudian kita akan membentuk ini gerigi seperti anak tangga disini ukurannya adalah 3 kali 1,9 dan sampai turun baik kita buat sketch disini samping kemudian kita gambar lainnya itu tadi adalah 1,9 kita dengan cara klik dimensi yang sama agar semuanya sama disini ada lebihan oke dengan panjang 3 mili kita coba disini adalah 3 baik disini ada lebihan berarti kurang 1 maaf yang ini adalah 3 oke 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 oke sudah selesai semua kita extrude keluar ada garis lebih kita trim disini kemudian finish cat kita extrude mode cut extend nya kita ganti all oke oke sudah jadi kemudian disini kita bentuk kemiringan dengan cara extrude ya tentu saja kita mulai dari atas terlebih dahulu 88 dengan kemiringan 10 berarti kita menyekitnya dari samping kita tinggal garis miring miring disini kita beri ukuran klik garis nya maaf disini berarti kita mengambil ukuran dari garis bawah 10 kemudian disini adalah 12 karena disini nanti ukurannya adalah 88 finish sketch kemudian kita extrude lagi mode dekat nah kemudian kita sketch di atas nah disini ada project geometry kita klik kemudian kita klik garis yang paling ujung project geometry ini berfungsi untuk mengeblat mengeblat sebuah garis yang akan dimunculkan pada sketch kita nah dia akan mengeblat garis yang permukaan ini untuk membantu kita dalam mengeket sebuah gambar kemudian kita buat garis segit 3 disini kita bentuk segit 3 disini juga segit 3 maaf disini adalah ukuran 26 titik ini kesini adalah 26 dan dia adalah center maka dibagi 2 atau 13 finish sketch kemudian kita extrude mode dekat oke bendanya sudah selesai jadi bentuknya seperti ini jadi hari ini kita belajar tentang membentuk oval anak tangga ya contoh anak tangga dan juga projek geometri untuk mengeblat sebuah garis langsung saja kita ke IDW nya disini ada latihan yang dulu kita hapus semua kemudian kita paste kita perlihatkan tampak atas dan samping oke bila terlalu cepat saya rasa di video sebelumnya sudah saya jelaskan jadi ini tinggal mempercepat saja oke kemudian kita beri ukuran di center ini dan center to center kemudian diameter lubangnya karena ini ovalan maka tidak perlu menambahkan diameter cukup menambahkan angka 18 lalu ukuran untuk step disini primary unit nya kita ganti satu angka di belakang koma oke sudah selesai kita save demikian video ini semoga bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih video ini video ini